Hai assalamualaikum teman-teman kali ini guys berbagi ilmu akan share resep cara membuat sosis ala rumahan yang rasanya enggak kalah dengan sosis yang dijual di mall cara membuatnya juga sangat mudah dan nanti di video ini juga akan banyak di-share tips agar sukses membuat sosis yang montok dan tidak berkerut walaupun baru pertama kali membuat ini bahan-bahan yang diperlukan ya silahkan teman-teman screenshot dulu agar nanti lebih mudah saat menyiapkan bahan-bahannya cara membuatnya masukkan ke dalam blender susu cair minyak makan dan ayam filet yang sudah dicincang kasar nah agar teman-teman mudah mencincang ayam filetnya sebaiknya ayam filet dalam keadaan setengah buku ayam filet yang sudah dicincang kasar jangan dimasukkan semua cukup setengahnya aja dulu agar lebih memudahkan nanti saat memblender jadi nanti enggak macet-macet di awal nah jika ayam filet yang pertama dimasukkan sudah halus kita bisa masukkan secara bertahap sisa ayam filet yang lain nah ini sudah selesai ya kita matikan blendernya kita lepas nah hasilnya seperti ini dia seperti pasta enggak terlalu keras jadi nanti saat kita memasukkan ke plastik segitiga mendorongnya dia enggak terlalu keras ya masih enak mendorongnya apalagi nanti setelah dicampur telur dia akan semakin cair kita pindahkan ke dalam wadah yang agak besar karena nanti disini akan kita campur bumbu-bumbu beserta tepungnya ya kemudian masukkan garam bawang merah bawang putih merica bubuk dan kaldu bubuk kemudian masukkan telur satu butir setelah itu kita aduk kita aduk secukupnya aja ya Nah kemudian kita masukkan tepung tapioca nya nah ini yang terakhir ya kemudian kita aduk rata pastikan tidak ada terigu ataupun bumbu-bumbu seperti garam merica itu yang menggumpal kalau sudah rata nah ini sudah rata ya sudah rata kita bisa masukkan ke dalam plastik segitiga kalau sudah dimasukkan semua jangan lupa kita iket dengan karet agar nanti mudah enggak keluar-keluar ya saat kita menyemprotkannya ke plastik sosis nanti ini diket yang kencang biar nanti nggak jebol nah ini adalah casing atau plastik sosis dibuat dari bahan poliamid yang bahan ini insya Allah aman jika kita panaskan dengan cara direbus Oh ya teman-teman jangan menggunakan plastik yang biasa untuk es lulin itu ya karena plastik untuk es lulin itu tidak baik untuk kesehatan jika dipanaskan sebagai wadah makanan tapi jika ingin digoreng casing yang berbahan plastik poliamid ini harus dibuka dulu karena bahan casing ini tidak boleh dimakan jika teman-teman ingin casing sosis yang bisa dimakan itu bisa menggunakan casing sosis dari bahan kolagen yang tentunya harganya juga lebih mahal ya daripada casing yang berbahan plastik poliamid sebelum digunakan casing sosis jangan ditarik dulu cukup dipotong secukupnya seperti ini bisa dengan cutter atau dipatahkan kemudian ujungnya kita iket nah ini nanti untuk bagian ujung ya ini saya sebut bagian ujung kita iket seperti ini bisa kita juga menggunakan tali kasur iketnya nah jadi teman-teman jangan menarik casing sosis ini dulu karena saya lihat di video di YouTube kebanyakan casing sosisnya itu ditarik dulu sebelum diisi jadi ditarik panjang kemudian baru diisi nah ini akan menyulitkan kita saat akan mengisi apalagi jika kita menggunakan casing sosis yang berukuran kecil seperti ini kalau misalnya ukurannya besar mungkin oke lah ya kita tarik dulu nggak papa walaupun nanti agak berat ketika mengisinya jadi paling mudah itu jangan ditarik dulu nah setelah itu baru kita masukkan ujung plastik segitiga seperti ini kita tekan plastik segitiganya sampai adonan dan sosisnya keluar seperti ini ya Insya Allah mudah ya dengan banyak latihan nah ini kita bisa lebih ringan ya kalau nggak ditarik dulu plastiknya pernah dicoba itu plastiknya ditarik ditarik dulu baru kemudian isi diisi itu lebih berat kita ngedorongnya kalau seperti ini lebih mudah mendorong Insya Allah ya apalagi dengan sering latihan ini kita isi secukupnya nah kemudian kita tarik sedikit plastik yang belum digunakan nah kemudian baru nanti yang sebelah ujung tadi ya itu kita ikat yang sudah kita isi paling ujung kita ikat nah ini saya sudah dapat ya kita ikat sudah sudah saya ikat satu nah ini biar sama saya kita menggunakan penggaris panjangnya 12 cm nah caranya seperti ini ikatnya kita putar kita pelintir sampai benar-benar kencang kemudian kita ikat dengan menggunakan tali kasur ikatnya pastikan ikat mati ya biar kencang nah seperti ini lakukan seterusnya sampai semua adonan sosis terisi ke dalam casing Oh ya casing yang saya gunakan ini berdiameter 16 mm nah ini adalah termasuk yang ukuran kecil ya saya belinya di toko online karena waktu itu saya cari-cari di pasar tempat saya tinggal itu nggak ada yang jual dan ternyata banyak ada di toko online saya waktu itu belinya di Sopi harganya sekitar 24000 itu panjang panjangnya lumayan 27 meter perolnya itu 27 meter Nah kalau misalnya teman-teman menggunakan resep di video ini itu bisa digunakan untuk daging sekitar dua setengah kilo ya jadi panjang 27 meter itu bisa untuk sekitar dua setengah kilo daging Nah kalau misalnya teman-teman berminat dengan yang berbahan kolagen atau yang bisa dimakan itu untuk diameter yang sama harganya lebih dari dua puluh dua kali lipatnya ya yaitu sekitar 35 ribu dengan panjang hanya 11 meter perolnya jadi beda jauh ya kalau misalnya yang berbahan plastik poliamid itu harganya cuma 26 ribu untuk 27 meter kalau yang kolagen harganya 35 ribu hanya dapat 11 meter Oke jika semua adonan sudah dimasukkan ke dalam casing sosis kita bisa rebus ya ini kita merebusnya caranya adalah kita panaskan dulu air di dalam panci sampai mendidih kemudian kita kecilkan apinya sampai tidak ada lagi busa-busa atau tidak air tidak bergejolak lagi ya seperti ini jika air mendidihnya sudah tidak bergejolak lagi baru kita masukkan sosis yang sudah kita masukkan ke dalam casing pastikan semua sosis terendam dalam air jadi gunakan panci yang agak besar rebus selama 30 menit dan apinya jangan dibesarin cukup dengan api stabil seperti ini aja sekitar lima menit sebelum diangkat siapkan baskom berisi air yang sudah kita kasih air es untuk nanti mempercepat pendinginan nah ini sudah matang ya sudah saya angkat dan langsung dimasukkan ke dalam air yang sudah diberi es jadi nanti proses pendinginannya cepat kemudian kalau sudah benar-benar dingin bisa kita angkat dan kita tiriskan nah ini sudah ditiriskan dan sudah kering sudah benar-benar dingin Alhamdulillah hasilnya sangat bagus tidak ada yang berkerut montok dan akan kencang hasilnya ya bagus banget ini kalau teman-teman mau mendapatkan hasil seperti ini yaitu tadi syaratnya harus di printil sampai kencang banget dan jangan sampai lepas perintilannya sebelum kita benar-benar mengikatnya dengan kencang jadi hasilnya akan bagus Oke kita buka ya kita gunting ujungnya kita lepas tali kasurnya dan kita masukkan ke piring nah ini sudah saya masukkan ke piring sebagian Masya Allah hasilnya bagus banget ya kencang enggak ada yang berkerut nah jika teman-teman menggunakan resep ini dengan 500 gram daging ayam itu menghasilkan sekitar 33 33 sosis dengan panjang 12 cm nah ini bisa dilihat ya mulus hasilnya kencang dan enggak ada yang berkerut Insya Allah teman-teman juga bisa kok membuat sosis yang seperti ini dengan cara mengikuti step-step yang sudah ada di video ini walaupun baru pertama kali membuat Oke kita coba buka ya Nah ciri-ciri sosis yang sudah matang dengan sempurna itu plastiknya enggak lengket dengan sosis jadi mudah membukanya seperti ini kita icip-icip dulu ya bismillahirrohmanirrohim enak ini enak banget ya teman-teman rasanya nggak kalah dengan sosis yang dijual di mall Oke silahkan teman-teman coba di rumah ya cara membuatnya juga sangat mudah terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai